Ghost King Ridge diselimuti kabut hitam, roh-roh jahat merajalela, dan hantu-hantu bagaikan bayangan. Setiap kultifator yang memasuki Ghost King Ridge pada dasarnya menggunakan segala macam metode untuk melawan roh-roh jahat dalam kabut hitam. Dan roh-roh jahat itu bahkan lebih tak kenal takut. Seperti belalang, mereka melancarkan serangan paling ganas terhadap para pembudidaya yang memasuki Ghost King Ridge. Namun ada sosok yang diam-diam bergerak maju di Ghost King Ridge. Tetapi anehnya, dimanapun orang tersebut lewat, kabut hitam itu menghilang dan hantu-hantu itu lari terbirit-birit, tidak berani mendekat. Dan dia adalah Zwa Wen. Zwa Wen terus masuk lebih dalam ke Ghost King Ridge. Kecepatannya tidak cepat, tetapi Divine Sense-nya mencari dengan sangat hati-hati, tidak membiarkan petunjuk apapun terlewat. Tentu saja, banyak roh jahat datang ke pintunya, dan Zwa Wen menerima mereka tanpa ragu. Dalam perjalanan, Zwa Wen bertemu banyak anggota klan Husli. Yang membuat Zwa Wen tidak berdaya adalah karena para pembudidaya muda Husli ini sangat takut padanya. Begitu mereka bertemu dengannya, mereka langsung berhamburan seperti burung dan binatang buas. Tentu saja, ada juga beberapa anggota klan yang mencoba mendekatinya dan membentuk aliansi dengannya, tetapi ditolak dengan dingin oleh Zwa Wen. Semakin dekat ia ke kedalaman Ghost King Ridge, semakin sedikit orang yang ada di sana. Zwa Wen terus bergerak maju selama sekitar sepuluh hari, dan dia tidak bertemu siapapun di jalan. Aduh-adu-adu. Tiba-tiba, terdengar suara hantu menangis dan serigala melolong di depannya, kemudian Zwa Wen melihat awan kabut hitam dengan cepat membumbung di depannya. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi dalam kabut hitam. Zwa Wen terkejut karena roh-roh jahat itu sama sekali tidak takut padanya, dan terbang langsung ke arahnya. Dengan auranya saat ini, dia dapat dikatakan sebagai musuh bebuyutan roh jahat. Begitu roh-roh jahat itu berada dalam jarak tertentu darinya, mereka akan segera dimurnikan menjadi kekuatan paling murni oleh kekuatan ilahi Hong Meng yang dahsyat. Maka, sepanjang perjalanan, semua roh jahat yang ditemui Zwa Wen bagaikan tikus yang bertemu kucing, mereka lari ketakutan tanpa tahu harus kemana. Dan sekarang, situasinya sungguh tak terduga. Roh-roh jahat yang seharusnya takut padanya justru menyerbunya secara berkelompok, yang memang sungguh aneh. Aduh-adu-adu. Kabut hitam bergulir, dan dalam sekejap mata, jaraknya hanya beberapa ratus kaki dari Zwa Wen. Huff. Zwa Wen mendengus dingin saat kekuatan Dewa Agung menyembur keluar dari tubuhnya. Kelompok roh jahat di garis depan kabut hitam bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka dimusnahkan oleh pasukan Dewa Kabut Besar dan dimurnikan menjadi bentuk energi yang paling murni. Saat itulah sekelompok roh jahat dalam kabut hitam menemukan keberadaan Zwa Wen. Mereka menjerit ketakutan dan mundur agak jauh. Namun, meskipun roh-roh jahat ini takut dengan aura mengerikan Zwa Wen, mereka tidak bubar karena aura itu. Sebaliknya, mereka ragu-ragu untuk maju. Hah. Zwa Wen benar-benar bingung. Roh-roh jahat ini jelas takut pada pasukan Dewa Agungnya, tetapi mengapa mereka begitu takut padanya? Secara logika, setelah roh-roh jahat ini menderita kerugian sebesar itu, mereka seharusnya melarikan diri. Tetapi sekarang, situasinya sangat aneh. Roh-roh jahat tersebut bukan saja tidak melarikan diri, mereka malah ragu-ragu, seolah-olah ada sesuatu yang mengejar mereka dari belakang, menyebabkan mereka tidak berani mundur sama sekali. Mungkinkah? Ekspresi Zwa Wen berubah drastis, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Pada saat ini, suara gemuruh yang menggetarkan bumi tiba-tiba terdengar dari kedalaman Ghost King Ridge. Raungan itu serupa dengan suara logam bergesekan dengan logam, yang menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Au-au-au. Roh-roh jahat dalam kabut hitam segera mengeluarkan teriakan cemas dan sedih. Kemudian, di bawah tatapan Zwa Wen yang tercengang, roh-roh jahat itu menyerbu ke arah Zwa Wen. Alis Zwa Wen sedikit berkerut, tetapi dia tidak menghentikan roh-roh jahat ini. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Roh-roh jahat itu bergerak sangat cepat. Dengan bantuan kabut hitam, mereka melewati Zwa Wen dalam sekejap mata dan menghilang ke dalam kegelapan di belakang Zwa Wen. Raungan mengerikan itu semakin dekat dan dekat, seolah-olah datang dengan kecepatan yang luar biasa. Mata Zwa Wen sedikit menyipit, dia punya firasat bahwa pemilik lolongan ini pastilah makhluk yang jauh lebih kuat daripada roh-roh jahat. Mungkinkah itu hantu? Zwa Wen tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Luke saat dia memperkenalkan Ghost King Ridge. Dia mengatakan bahwa ada banyak sekali roh jahat di Ghost King Ridge, dan itu adalah surga bagi roh-roh jahat. Namun di samping roh-roh jahat, ada pula yang disebut roh-roh menakutkan. Roh jahat tidak berwujud dan tidak berwujud, sedangkan hantu memiliki tubuh yang besar, tetapi mereka bahkan lebih menakutkan dan menyeramkan daripada roh jahat. Hai hai hai. Tiba-tiba, suara tawa menyeramkan dan aneh datang dari belakang Zwa Wen. Suaranya sangat dekat, seakan-akan berada tepat di samping telinganya. Pada saat yang sama, sepasang tangan pucat tiba-tiba mendarat di bahu Zwa Wen. Sepasang tangan pucat itu sangat kurus dan lemah, hampir seperti kulit dan tulang. Permukaan kulit putih aneh itu ditutupi oleh belatung yang jumlahnya banyak. Bau busuk yang menyengat menusuk hidungnya, dan Zwa Wen merasakan beban di pundaknya bertambah berat. Lututnya tak kuasa menahan diri untuk tidak menekuk. Bila diperhatikan dengan seksama, di bawah kaki Zwa Wen terdapat sebuah lubang yang sangat besar, akibat beban berat yang ditanggung tubuhnya. Hai hai hai. Suara tawa aneh itu terdengar sangat dekat, dan sepasang tangan pucat itu segera mencengkeram tenggorokan Zwa Wen. Penggarap manusia, kau punya nyali, berani menyerbu wilayah klan hantu kami. Sudah lama aku tidak mencicipi kalian manusia, rasa manis dan lesat ini benar-benar membuatku ngiler. Suara menyeramkan itu terdengar di telinga Zwa Wen, dan penuh dengan keserakahan. Zwa Wen sangat tenang, dan dia berkata dengan ringan, Jadi kamu hantu, kekuatanmu memang jauh lebih kuat daripada kebanyakan roh jahat. Sayangnya, Anda telah memilih target yang salah. Hai hai hai. Manusia, kamu masih begitu keras kepala bahkan saat kematian sudah dekat. Baiklah, kau akan menjadi santapanku. Suara dingin hantu itu terdengar. Tepat saat hantu itu hendak menyerang, aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Zwa Wen. Rambut hitam Zwa Wen berkibar meskipun tidak ada angin. Energi ungu emas yang pekat melonjak keluar seperti lautan luas. Ah. Hantu itu terkejut dan terpental oleh kekuatan aura tersebut, mendarat dengan keras di tanah tak jauh dari situ. Pada saat ini, Zwa Wen tiba-tiba berbalik, dan dia menggunakan jari telunjuk dan jari tengahnya untuk membentuk pedang, dan menunjuk ke arah hantu yang tidak jauh darinya. Energi emas ungu meledak dan mendarat di tubuh hantu itu. Seolah-olah telah mengalami pukulan berat, hantu itu menjerit melengking. Tubuhnya yang semula padat menjadi redup dan tak bernyawa. Kamu, mengapa kekuatan pengusiran setan di tubuhmu begitu kuat? Hantu itu tergeletak di tanah, demetar, dan matanya penuh ketakutan saat dia menatap Zwa Wen. Zwa Wen menatap hantu di depannya dengan heran, dia tahu betul seberapa kuat kekuatan Grand Miss yang ada di tubuhnya. Sekalipun itu roh jahat, jika terkena energinya tadi, jiwanya akan tercerai-berai. Namun hantu di depannya hanya terluka parah. Pada saat yang sama, dia melihat wajah asli hantu itu. 4052 Sepertinya Gui Mei memang jauh lebih kuat daripada roh-roh jahat. Kekuatan Gui Mei ini mungkin tidak kalah dengan roh-roh jahat tingkat formasi. Zwa Wen merenung. Di antara sembilan tingkat roh jahat, tingkat formasi adalah tingkat ke-6. Dia belum pernah bertemu roh jahat setingkat ini. Berlari. Gui Mei melihat bahwa Zwa Wen sedang teralihkan perhatiannya dan matanya berbinar. Tanpa berpikir panjang, dia berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri ke kedalaman Ghost King Ridge. Huff. Ingin melarikan diri. Tidak semudah itu. Zwa Wen mendengus dan melambaikan lengan bajunya. Sejumlah besar kekuatan ilahi Grand Miss berubah menjadi cahaya ungu emas. Cahaya ungu emas ini sangat cepat dan dalam sekejap menangkap Gui Mei dan mengikatnya. Wajah Gui Mei berubah drastis. Cahaya yang terbentuk dari kekuatan ilahi Grand Miss yang sangat besar ini adalah musuh bebu yutannya. Setelah dia diikat, rasa tidak berdaya menyerbu tubuhnya dan dia terjatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Manusia, beraninya kau, aku adalah keturunan Raja Hantu. Jika kau membunuhku, Raja Hantu tidak akan membiarkanmu pergi. Gui Mei, dengan rambut acak-acakan, berteriak dengan suara tertahan. Jika kau mengatakan satu kata lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Zwa Wen datang ke sisi Gui Mei dan menatapnya dengan merendahkan. Suaranya penuh dengan niat membunuh. Zwa Wen tentu tahu bahwa ada Raja Hantu di Bukit Raja Hantu. Sayangnya, Raja Hantu itu disegel. Gui Mei ini benar-benar menggunakan Raja Hantu untuk mengancamnya. Sungguh konyol. Benar saja, Gui Mei tercengang oleh kata-kata Zwa Wen. Dia berbaring di tanah dan gemetar. Kamu, apa yang kamu inginkan? Gui Mei lemah. Dia telah tinggal di Ghost King Ridge begitu lama dan tentu saja bertemu banyak kultifator yang memasuki Ghost King Ridge untuk berlatih. Di antara para kultifator yang ditemuinya, beberapa di antaranya tidak jauh lebih lemah daripada Zwa Wen, tetapi tidak ada di antara mereka yang memiliki kemampuan mengusir roh jahat yang menakutkan seperti Zwa Wen. Dapat dikatakan bahwa kekuatan ilahi nenek moyang Zwa Wen yang sangat besar adalah musuh bebuyutan semua roh jahat dan hantu. Asalkan kau menjawab salah satu pertanyaanku dengan serius, aku tidak akan membunuhmu, kata Zwa Wen dingin. Mata Gui Mei menampakkan secerca harapan, dia buru-buru berkata, Guru, aku pasti akan memberitahumu semua yang aku tahu, aku tidak akan menahan diri. Zwa Wen menganggup dan melanjutkan, Saya mendengar bahwa ada seseorang yang dipenjara di Ghost King Ridge, apakah ini benar? Mata Ghost berkedip, memperlihatkan ekspresi ragu-ragu. Berbicara, kalau tidak, mati saja. Teriak Zwa Wen dengan dingin. Seluruh tubuh Gui Mei gemetar, dia begitu takut hingga dia buru-buru berkata, Itu benar, tapi orang ini secara pribadi dipenjara di kedalaman Ghost King Ridge oleh Patriark Husli, Lu Renjue. Orang ini sangat penting. Selain itu, Lu Renjue memiliki perjanjian dengan Raja Hantu. Jadi, sebagian kekuatan Raja Hantu menjaga orang itu. Gui Mei menatap Zwa Wen dengan gelisah. Dia tidak tahu mengapa Zwa Wen menanyakan keberadaan orang ini. Namun, dia mempunyai beberapa dugaan dalam hatinya, yang membuatnya merasa makin gelisah. Hmm, ku dengar bahwa Raja Hantu disegel secara pribadi oleh Patriark Husli. Lebih jauh lagi, setiap Patriark dari Patriark Husli akan menyegelnya. Secara logika, Raja Hantu dan Patriark Husli memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Mengapa Raja Hantu membantu Lu Renjue? Tatapan mata Zwa Wen menjadi sangat tajam. Gui Mei tersenyum pahit dan berkata, Meskipun Lord Ghost King secara pribadi disegel oleh Patriark Husli, dia masih tinggal di bawah atap orang lain. Terkadang, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Zwa Wen menganggupkan kepalanya, dia sangat gelisah. Dia tahu bahwa orang yang dibicarakan Gui Mei adalah San Ling Yun. Namun, ekspresi Zwa Wen tidak berubah. Sebaliknya, dia berkata dengan suara rendah, Kalau begitu bawa aku ke tempat orang itu di penjara sekarang. Gui Mei sangat ketakutan sehingga ia buru-buru berlutut di tanah dan berkata, Tuan, tolong ampuni nyawaku. Tempat di mana orang itu di penjara adalah area terlarang bagi kami Gui Mei. Jika kami masuk tanpa izin, Tuan Raja Hantu tidak akan membiarkan kami pergi begitu saja. Ekspresi Zwa Wen langsung berubah dingin. Dengan tatapan membunuh, dia berkata, Kalau begitu, apakah kamu ingin mati sekarang, Atau kamu ingin hidup lebih lama? Gui Mei gemetar dan berlutut di tanah, Tidak mengatakan sepatah katapun. Aku bisa berjanji padamu, Jika kemembawaku ke tempat orang itu di penjara, Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Nada bicara Zwa Wen menjadi lebih lembut. Gui Mei masih tidak mengatakan sepatah katapun. Zwa Wen benar-benar kehilangan kesabarannya dan berkata, Karena kamu tidak bersedia membawaku ke sana, Tidak ada gunanya kamu hidup. Saat dia berkata demikian, Zwa Wen mengulurkan tangan kanannya. Energi ungu emas yang menyala-nyala berkumpul di telapak tangan Zwa Wen. Gui Mei yang semula tidak bergerak, Tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, Tuan, mohon tunggu. Saya bersedia membawa Anda ke tempat orang itu di penjara. Tubuh Zwa Wen bergerak tanpa angin. Dia menatap dingin ke arah Gui Mei yang gemetar ketakutan. Dia tidak mengatakan sepatah katapun, Tetapi tatapan membunuh di matanya tampaknya telah terwujud. Melihat Zwa Wen tidak berniat berhenti, Gui Mei benar-benar ketakutan. Dia terus bersujud dan memohon belas kasihan. Zwa Wen mengepalkan tangan kanannya, Dan energi ungu emas yang terkumpul di telapak tangannya Menghilang dengan suara ledakan keras. Pimpin jalan, Jika kau berani melakukan trik apapun, Aku akan segera membunuhmu, Kata Zwa Wen dengan tenang. Ya, ya, ya. Gui Mei gembira dan segera menyetujui. Selanjutnya, Gui Mei memimpin jalan di depan, Sementara Zwa Wen diam-diam mengikuti di belakang. Dalam perjalanan, Setelah mengobrol sebentar, Zwa Wen juga mengetahui bahwa Gui Mei ini disebut Bae Sui Gui. Kekuatan Bae Sui Gui di Ghost King Ridge hanya bisa dianggap rata-rata. Bisa dikatakan bahwa dia relatif biasa-biasa saja di antara banyak Gui Mei. He he he, Bae Sui Gui, Keberuntunganmu lumayan. Ghost King Ridge baru saja dibuka, Dan kamu sudah menangkap seorang kultifator manusia. Tidak lama setelah Bae Sui Gui memimpin jalan, Sebuah suara suram tiba-tiba datang dari depan. Di depan mereka, kabut hitam tebal menyelimuti. Kabut hitam ini dipenuhi banyak roh jahat. Roh-roh jahat ini terus menumpuk bersama, Membentuk singgah sana besar. Roh-roh jahat itu semuanya ketakutan dan tidak berani bergerak. Sosok hitam besar sedang duduk di kursi yang dibentuk oleh roh-roh jahat. Sosok hitam ini tingginya setidaknya tiga kaki, Dan seluruh tubuhnya ditutupi rambut hitam tebal. Jika diperhatikan dengan seksama, Penampakan figur ini sangat mirip dengan seekor beruang hitam besar. Hantu beruang hitam, Mengapa kamu ada di sini? Wajah Bae Sui Gui sedikit jelek. Hantu beruang hitam dengan santai mengambil roh jahat di sampingnya Dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Mulutnya mengunyah, Dan suara kunyahannya sangat mengerikan. Mata merah milik hantu beruang hitam Memandang melewati Bae Sui Gui dan tertuju pada Zuawan. Matanya dipenuhi keserakahan. Dia mengjilat bibirnya dan berkata, Bae Sui Gui, aku mengincar kultifator manusia ini. Enyahlah. Hantu air putih murka dan berkata, Hantu beruang hitam, beraninya kau. Apakah Tuhan ini seseorang yang dapat kau sakiti? Oh, kau memanggilnya Tuhan. Hahaha. Bae Sui Gui, walaupun aku tahu kamu sangat pengecut, Aku tidak menyangka kamu akan sepengecut itu. Kau benar-benar tunduk pada seorang kultifator manusia. Kau adalah aib bagi kami keturunan Raja Hantu. Hantu beruang hitam tertawa, Menatap Bae Sui Gui dengan tatapan penuh penghinaan dan rasa jijik. Bae Sui Gui mencibir dalam hatinya. Hantu beruang hitam ini memang berotot dan tidak punya otak. Sekarang dia memandang rendah Zhuowen, Dia harus menderita untuk sementara waktu. Meskipun Black Bear Ghost jauh lebih kuat darinya, Dia tidak menyangka Black Bear Ghost akan sebanding dengan Zhuowen. Jika Zhuowen menjadi gila, Hantu beruang hitam pasti sudah mati. Hantu beruang hitam tentu saja menyadari ekspresi mencibir Bae Sui Gui Dan sangat tidak senang. 4.053. Ledakan. Dengan suara gemuruh, Tangan besar Black Bear Ghost mendarat di depan White Water Ghost dalam sekejap mata. Ekspresi White Water Ghost tampak buruk, Tetapi dia tidak menyerah. Dengan lolongan melengking, Kabut putih pucat keluar dari tubuhnya. Dengan bantuan kabut putih aneh, Aura White Water Ghost meroket. Kemudian, Cakar kanan White Water Ghost menyerang. Wah! Keduanya bertabrakan. Yinky bergulung, Dan suhu di sekitarnya turun. Embun beku hitam terbentuk di tanah. Pochi! Ekspresi White Water Ghost berubah. Sambil mengerang pelan, Dia tak bisa menahan diri untuk mundur. Hantu air putih, Dengan kekuatanmu, Kau ingin bertarung denganku. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hantu beruang hitam duduk di kursi yang terbuat dari roh jahat Dan memandang hantu air putih dengan jijik. Anda! White Water Ghost sangat marah. Ia ingin menyerang Black Bear Ghost lagi, Tetapi sebuah tangan mendarat di bahunya. Hantu air putih menoleh dan melihat bahwa pemilik tangan itu adalah Zuowen. Dia segera berkata dengan malu, Tuan, saya tidak cukup ahli. Tidak apa-apa. Zuowen melambaikan tangannya. Kemudian, Dia menatap hantu beruang hitam dengan dingin dan berkata, Namamu hantu beruang hitam, kan? Jika kau berlutut dan bersujud padaku sekarang, Aku mungkin akan membiarkanmu mati dengan cepat. Hantu beruang hitam tercengang. Ia menatap Zuowen seolah-olah sedang menatap orang bodoh. Kemudian, Ia tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat liar. Bersujud dan meminta maaf. Biarkan aku mati cepat. Kau yakin tidak ada yang salah dengan kepalamu. Hantu beruang hitam mencibir. Kesabaran saya ada batasnya. Kemarilah dan bersujud padaku, Kata Zuowen dengan tidak sabar. Mata Black Bear Ghost berubah sangat dingin. Bahkan ada niat membunuh yang kuat. Manusia yang ceroboh. Karena kau sangat ingin mati, Aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan itu, Tangan kanan Black Bear Ghost membentuk telapak tangan. Dia mengulurkan tangan dan menekan kepala Zuowen. Ledakan. 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 Kabut hitam menyelimuti kepala Zuowen. Kabut itu mengembun menjadi telapak tangan hitam besar dan menghantam ke bawah. Ekspresi White Water Ghost berubah. Serangan Black Bear Ghost jauh lebih kuat dari sebelumnya. Akan tetapi, Dia segera mengingat kekuatan pengusiran setan Zuowen yang mengerikan, Dan ekspresinya kembali normal. Zuowen menghentakkan kaki kanannya dengan keras, Dan seluruh tubuhnya melesat bagaikan sambaran petir. Gemuruh. Kecepatannya terlalu cepat. Saat telapak tangan hitam itu menghantam, Dia sudah berada di depan hantu beruang hitam. Lalu, Bagaikan seekor ular piton yang keluar dari lubangnya, Tangannya dengan cepat mencengkram leher hantu beruang hitam. Baru pada saat itulah hantu beruang hitam bereaksi. Tangannya terus melambai, Dan kabut hitam mengepul keluar dari tubuhnya, Berubah menjadi senjata tersembunyi paling tajam di dunia, Melesat ke arah Zuowen. Sayangnya, Saat senjata tersembunyi ini berada satu inci dari Zuowen, Mereka diblokir oleh perisai energi ungu emas. Beranikah kau pamer di hadapanku dengan sedikit kekuatan ini? Zuowen mencengkram leher hantu beruang hitam Dan mengangkatnya sambil mencipir. Mata hantu beruang hitam dipenuhi rasa takut. Dia tidak pernah menyangka kultifator manusia ini begitu kuat. Terutama kekuatan pengusiran setan pada tubuh orang ini, Yang sepenuhnya menahannya, Membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatannya apapun. Hantu beruang hitam, Sudah ku bilang kau tak boleh menyinggung tuan ini. Hantu air putih berdiri di samping dan menyombongkan diri. Tuanku, hamba salah. Tolong ampuni nyawa hamba, Kata hantu beruang hitam dengan suara gemetar. Kau sama sekali tidak berharga bagiku. Lebih baik kau menjadi makananku. Saat Zuowen berbicara, Energi ungu emas di tangannya tiba-tiba melonjak keluar, Mengebor ke dalam tubuh hantu beruang hitam. Ah! Hantu beruang hitam menjerit melengking. Tubuhnya semakin redup, dan akhirnya menghilang, Berubah menjadi aliran energi yang memasuki tubuh Zuowen. Hantu memang jauh lebih baik daripada roh jahat. Mereka sebenarnya mengandung energi yang sangat murni. Zuowen menganggupkan kepalanya dengan puas. Dibandingkan dengan roh jahat, Jumlah energi yang dapat dibawa roh hantu kepadanya jauh lebih besar. Dia punya firasat bahwa jika dia bisa memurnikan cukup banyak hantu di Ghost King Ridge ini, Dia mungkin bisa menerobos lagi. Whitewater Ghost yang melihat kejadian itu dengan jelas menjadi ketakutan Hingga kedua kakinya menjadi seperti jeli. Di matanya, Zuowen telah memakan hantu beruang hitam secara langsung. Ini sungguh mengerikan. Jika aku tidak setuju untuk membawanya ke tempat penjara, Aku mungkin akan berakhir seperti hantu beruang hitam. Whitewater Ghost berpikir dalam hati. Rasa hormatnya pada Zuowen tumbuh. Whitewater Ghost, Seharusnya ada banyak hantu di Ghost King Ridge, kan? Zuowen menatap Whitewater Ghost dengan mata berbinar. Wajah hantu air putih menjadi pucat. Dia sudah menyadari maksud pertanyaan Zuowen. Dia menguatkan dirinya dan mengangguk. Dalam perjalanan ke tempat penjara, Bawalah aku ke wilayah hantu yang ada di sepanjang jalan, Kata Zuowen dengan santai. Whitewater Ghost tersenyum pahit. Pada akhirnya, Dia hanya bisa mengangguk setuju. Tempat pemenjaraan itu terletak di bagian terdalam dari Ghost King Ridge. Konon, Tempat itu tidak jauh dari tempat Ghost King di segel. Hantu air putih sangat patuh. Dalam perjalanan, Ia membawa Zuowen ke wilayah hantu lainnya. Kemanapun mereka berdua pergi, Para hantu pada dasarnya akan menderita. Pada akhirnya, Mereka semua menjadi makanan bagi Zuowen. Setelah melahap puluhan hantu yang kuat, Kultifasi Zuowen akhirnya mengalami terobosan. Ia berhasil mencapai puncak transformasi iblis. Mata Zuowen penuh dengan kegembiraan. Sekarang, Meskipun dia hanya menembus alam kecil, Peningkatan kekuatannya sangat jelas. Dapat dikatakan bahwa itu adalah peningkatan eksponensial. Yang mulia, Setelah melewati lereng tinggi ini, Kita akan mencapai tempat penahanan. Keduanya tiba di belakang lereng yang tinggi. Hantu air putih berhenti dan berkata kepada Zuowen. Beritahu aku kekuatan spesifik dari raja hantu ini, Kata Zuowen dengan suara rendah. Mata Whitewater Ghost dipenuhi rasa takut. Dia gemetar saat berkata, Sebelum Lord Ghost King disegel, Dia sudah menjadi ahli tertinggi yang bebas berkeliaran. Meskipun tempat penjara itu hanya dijaga oleh sebagian kekuatan Lord Ghost King, Kekuatan itu setidaknya merupakan kekuatan transformasi bintang kuno. Pupil mata Zuowen mengecil. Dia tidak menyangka raja hantu begitu kuat. Sebelum dia disegel, Dia sudah berada di alam bebas yang agung. Husli domain hanyalah domain menengah bawah di antara hundred domain. Sangat sedikit ahli grid cara free realm. Bagaimana mungkin Husli ini memiliki kemampuan untuk menyegel Ghost King? Zuowen bingung. Dia tahu betul tentang kengerian seorang ahli alam kecemasan besar. Mengingat fondasi yang dimiliki Husli, Fondasi itu seharusnya tidak mencapai level Di mana dia bisa menyegel keberadaan yang begitu kuat. Yang mulia, Anda mungkin tidak tahu. Husli adalah salah satu klan paling kuat jutaan tahun lalu. Saat itu, Husli sudah cukup untuk menduduki peringkat 15 teratas dari hundred domains. Dia memiliki lebih dari 10 ahli grid cara free realm. Dan Lord Ghost King disegel di Ghost King Ridge selama masa terkuat Husli. Whitewater Ghost perlahan menceritakan rahasia masa lalunya. Zuowen menunjukkan ekspresi mengerti. 4054. Teruslah memimpin jalan, kata Zuowen dengan tenang. Tuan, begitu kita sampai di penjara, saya pasti akan diperlakukan sebagai pengkhianat oleh Raja Hantu. Dan tidak akan ada tempat bagiku di Ghost King Ridge. Tuan, bisakah Anda membawaku pergi dari Ghost King Ridge? Hantu air putih menatap Zuowen dengan harapan di matanya. Apakah kau mencoba tawar-menawar denganku? Zuowen menatap dingin ke arah Whitewater Ghost. Hantu air putih buru-buru berlutut dan memohon belas kasihan, berharap Zuowen akan memaafkannya. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Jika aku puas, aku akan mempertimbangkannya, kata Zuowen. Hantu air putih sangat gembira dan buru-buru mengucapkan terima kasih kepadanya. Kemudian, mereka berdua menyeberangi lereng. Di balik lereng yang tinggi itu, terdapat hamparan padang gurun yang luas. Kabut hitam bergulung-gulung berkumpul di hutan belantara, dan suara-suara melengking yang meresahkan dapat terdengar dari dalam kabut hitam itu. Di ujung hutan belantara, Zuowen samar-samar bisa melihat menara hitam yang tinggi. Ada banyak sekali hantu. Menatap kabut hitam yang bergulung-gulung di tengah hutan belantara, mata Zuowen bersinar penuh keserakahan. Adapun Whitewater Ghost, ia diam-diam berduka untuk kawanan hantu di hutan belantara. Dia tahu betul bahwa hantu-hantu ini akan segera menjadi makanan bagi kultifasi Zuowen. Ayo pergi. Zuowen perlahan menuruni lereng, dan energi ungu emas di sekelilingnya meledak tanpa menyembunyikannya. Seorang pembudidaya manusia, beraninya dia datang ke penjara. Bukankah dia sedang mencari kematian? Bukankah ini sempurna? Sudah lama kita tidak mencicipi daging manusia. Sekaranglah saat yang tepat. Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya dariku. Kultifator manusia ini milikku. Saat Zuowen berjalan menuruni lereng, semua hantu di bawah menjadi gelisah. Kemudian, kabut hitam bergulung seperti naga panjang dan menyerbu menuju Zuowen. Setiap hantu memiliki kilatan jahat di mata mereka, seolah-olah mereka akan melahap seseorang. Mereka langsung menyelimuti sosok Zuowen yang lemah. Hantu air putih berdiri di lereng dan menatap cemas ke arah Zuowen yang sedang diselimuti kabut hitam. Ada terlalu banyak hantu di penjara. Jumlahnya hampir seratus. Meskipun Zuowen kuat, dia khawatir Zuowen tidak akan mampu menghadapi begitu banyak hantu sekaligus. Tak lama kemudian, hantu air putih terkejut saat mengetahui bahwa kabut hitam di depannya telah dibubarkan oleh kekuatan misterius. Kemudian, ratusan hantu itu tampak berhenti di udara. Setelah diamati lebih dekat, hantu air putih menemukan bahwa lingkungan sekitar Zuowen dipenuhi riak-riak yang menyerupai air. Zuowen, yang berada di tengah-tengah kelompok hantu, membentuk segel dengan tangannya. Riak-riak aneh muncul entah dari mana dari tangannya dan mengembun di udara. Ini, mungkinkah itu Ar-Rai-Dao? Tuanku juga seorang master Ar-Rai-Lahi. Mata Whitewater Ghost dipenuhi dengan keterkejutan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sudut mulut Zuowen melengkung membentuk senyum yang hampir tak terlihat. Sebelum sekelompok hantu menelannya, dia telah menyiapkan susunan yang besar. Susunan yang digunakannya adalah jenis formasi perangkap. Itu adalah formasi puncak Heaven Breaching Tier IX. Itu lebih dari cukup untuk menjebak hantu-hantu ini. Zuowen berjalan di antara sekelompok hantu. Setiap kali dia melangkah, sinar energi ungu emas akan keluar dari tubuhnya. Sinar energi ungu emas itu sepada tetesan air hujan saat menyatu ke dalam tubuh para hantu. Kemudian, para hantu itu dimurnikan menjadi aliran energi murni, yang disalurkan kembali ke Zuowen. Whitewater Ghost tersentak. Teknik-teknik Zuowen terlalu aneh dan beragam. Mustahil untuk dilawan. Setelah Zuowen menangani semua hantu di lapangan, lapangan yang tadinya diselimuti kabut hitam tampak jauh lebih cerah. Di ujung lapangan, menara yang mengjulang tinggi menjadi jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Zuowen bahkan bisa melihat rantai tebal dan hitam pekat yang mengelilingi menara. Dinding menara ditutupi pola hitam. Tuanku, ini penjaranya. Orang yang ingin di penjara Lurenjue ada di menara ini. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di depan menara. Whitewater Ghost berkata dengan suara pelan. Manusia, kau cukup berani. Kau benar-benar berani menerobos masuk ke tanah terlarangku dan membunuh begitu banyak keturunanku. Suara yang geram dan berwibawa terdengar dari menara. Rantai hitam yang melilit permukaan menara menyala dengan cahaya hitam yang aneh. Cahaya hitam itu disertai tekanan dan aura yang amat kuat. Berdebar. Wajah Whitewater Ghost memucat. Dia tiba-tiba berlutut di tanah. Tuan, Tuan Raja Hantu. Dentang, dentang, dentang. Rantai hitam di menara tiba-tiba meleleh. Cairan hitam pekat dan kental menetes dari menara. Cairan hitam itu terus mengembun. Akhirnya, terbentuklah sosok yang tinggi dan perkasa. Sosok ini ditutupi baju besi hitam. Paku-paku hitam menonjol dari permukaan baju besinya. Sosok itu tingginya lebih dari 10 meter. Wajah di balik helm itu hitam pekat. Mustahil untuk melihat wajahnya dengan jelas. Satu-satunya hal yang menonjol adalah sepasang mata yang memancarkan cahaya merah. Dia adalah inkarnasi dari Raja Hantu. Pada saat yang sama, ketika inkarnasi Raja Hantu muncul, tiga sosok muncul di sisi lain bukit. Ketiga sosok itu adalah dua orang wanita dan seorang pria. Mereka adalah Fu Ming, Leng Fei Fei, dan Jian Wu Qing, yang sedang mencari segel Raja Hantu. Aura hantu yang kuat sekali. Lihat, mungkinkah itu Raja Hantu? Ekspresi Fu Ming sedikit berubah. Dia buru-buru memanjat bukit dan melihat ke ujung lapangan. Dia melihat inkarnasi Raja Hantu yang tinggi berdiri di depan menara. Kita telah bertemu banyak hantu di sepanjang jalan, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang memiliki aura hantu yang dapat dibandingkan dengan ini. Mungkin mereka berdua bahkan tidak berada pada level yang sama, kata Leng Fei dengan tenang. Itu berarti orang yang berada di bawah menara itu adalah Raja Hantu. Tapi bukankah Raja Hantu di segel? Jian Wu Qing bertanya dengan ragu. Itu seharusnya adalah inkarnasi Raja Hantu. Raja Hantu yang sebenarnya seharusnya masih di segel, kata Fu Ming dengan suara rendah. Ini hanya inkarnasi, tetapi aura dan tekanannya begitu kuat. Seberapa kuatkah Raja Hantu ini? Leng Fei Fei berkata dengan heran. Hei hei, guru pernah berkata bahwa Raja Hantu adalah yang terkuat di alam bebas agung. Kekuatannya sebanding dengan penjaga alam di tempatmu, kata Fu Ming sambil menjilati bibirnya. Karena inkarnasi Raja Hantu ada di sini, maka segelnya seharusnya tidak jauh dari sini, kata Jian Wu Qing. Ya, mari kita lihat-lihat di sekitar sini. Tentu saja, cara terbaik adalah bekerja sama dengan inkarnasi Raja Hantu. Ini adalah cara tercepat, kata Fu Ming. Tidak, guruku mengingatkanku bahwa Raja Hantu sangat licik. Kecuali benar-benar diperlukan, sebaiknya jangan berhubungan dengan Raja Hantu, kata Leng Fei Fei. Jian Wu Qing juga mengangguk, gurunya juga sudah mengingatkannya sebelumnya. Fu Ming mengerutkan kening namun tidak keberatan. Hah, lihat, tampaknya ada seorang pembudidaya manusia di sana. Tiba-tiba, Jian Wu Qing berseru dengan suara rendah, sambil menunjuk Zua Wen yang tidak jauh. 4055. Siapa orang ini? Fu Ming menatap sosok Zua Wen dan sedikit mengernyit. Jian Wu Qing dan Leng Fei Fei tampak bingung. Mereka sama sekali tidak mengenal Zua Wen. Pada saat ini, Zua Wen dan inkarnasi Raja Hantu masih saling berhadapan di kaki menara. Manusia lemah, mengapa kau tidak datang untuk mati? Mata merah Raja Hantu menatap Zua Wen dengan dingin. Raja Hantu tentu saja marah karena Zua Wen telah membunuh sekelompok hantu di penjara. Namun, dia tentu saja memiliki harga dirinya sendiri. Menurutnya, Zua Wen terlalu lemah dan tidak layak untuk dia ambil tindakan. Hantu air putih begitu ketakutan hingga dia gemetar di samping, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Zua Wen menatap dingin ke arah inkarnasi Raja Hantu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak datang ke penjara untuk menjadi musuhmu. Tujuanku hanya satu, yaitu orang-orang yang dipenjara di menara. Asalku serahkan orang-orang di menara itu kepadaku, aku tidak akan menyerangmu. Raja Hantu tercengang. Dia menatap Zua Wen seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Manusia lemah, apakah kamu bercanda? Tidak akan menyerangku. Di mataku, kau hanyalah seekor semut kecil. Semudah membalikkan tanganku agar aku bisa menghancurkanmu sampai mati. Kau benar-benar mengatakan bahwa kau tidak akan menyerangku. Benar-benar lelucon. Raja Hantu tertawa terbahak-bahak, tetapi dingin di matanya menjadi lebih intens. Dia adalah Raja Hantu dan telah menjelajahi seratus domain di luar wilayah itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Banyak pembudidaya yang pucat saat mendengar namanya. Bahkan sebagian besar pembudidaya yang memasuki Ghost King Ridge tidak berani mendekati area terlarang ini. Sekarang, seorang kultifator manusia biasa berani bersikap sombong dan kurang ajar di depannya. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Raja Hantu, kau memang sangat kuat. Jika tubuh aslimu muncul, aku mungkin bukan tandingannya. Namun, itu hanya inkarnasi. Kau bukan tandinganku. Jangan buang waktu. Bebaskan orang-orang yang dipenjara di menara. Jika tidak, Anda mungkin tidak dapat mempertahankan inkarnasi Anda ini. Zuawan agak tidak sabar saat dia melambaikan tangannya. Semut tercelah, kau benar-benar membuatku marah. Raja ini baik hati dan ingin memberimu kesempatan untuk bunuh diri. Sekarang tampaknya Anda sama sekali tidak memahami kebaikan hati Ben Wang. Jika demikian, Ben Wang akan mengambil tindakan sendiri dan membiarkan Anda merasakan ketakutan yang sebenarnya. Mencicipi. Tulang belakang Raja Hantu tiba-tiba tegak. Tubuhnya yang tingginya beberapa zang jauh lebih tinggi dari Zuawan. Baju zirah hitam pekat yang ditutupi paku-paku itu terbakar dengan api hitam pekat. Anehnya, suhu api itu sangat rendah. Seperti embun beku, membuat orang-orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Raja Hantu menggenggam udara dengan tangan kanannya, lalu api hitam membara meletus, menjelma menjadi pedang hitam raksasa yang setinggi seorang pria. Raja Hantu sedang marah. Tuanku, larilah. Lord Ghost King adalah sosok yang tak terkalahkan, kau bukan tandingannya. Hantu air putih sangat ketakutan hingga kata-katanya terbata-bata. Setelah selesai berbicara, ia berlari meninggalkan menara. Kecepatannya sungguh menakjubkan. Zuawan tidak punya waktu untuk memperhatikan Hantu Air Putih. Dia menatap Raja Hantu di depannya dengan tatapan serius. Kekuatan Raja Hantu benar-benar mengerikan. Jauh lebih kuat dari hantu lain yang pernah ditemuinya. Dan ini hanyalah inkarnasi dari Raja Hantu. Jika itu adalah tubuh asli Raja Hantu, Zuawan tidak perlu bertarung. Dia bisa saja melarikan diri. Manusia, keberanianmu patut dipuji. Anda benar-benar bisa tetap tenang dalam menghadapi aura Raja ini. Demi membalas budimu, aku akan bermurah hati dan membiarkanmu mati di bawah pedangku. Raja Hantu menyeringai dan tiba-tiba melangkah maju dengan kaki kanannya. Seperti sambaran petir hitam, ia menyerang Zuawan. Buk! Deguk! Deguk! Kekuatan Raja Hantu terlalu besar. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan bumi bergetar. Dan dimanapun kaki Raja Hantu melangkah, tanah akan terbakar dengan kobaran api hitam, dingin dan menyeramkan. Sangat cepat! Zuawan merasa khawatir. Raja Hantu itu begitu cepat sehingga dia hampir tidak bisa melihat lintasannya yang kabur. Ledakan! Sebelum Zuawan sempat tersadar, Raja Hantu sudah muncul di hadapannya. Tangan kanan Raja Hantu memegang pedang hitam dan menebas leher Zuawan. Api hitam mengikuti lintasan pedang itu seperti ular piton yang tak terkendali. Api itu melesat keluar dan melingkari anggota tubuh dan tulang Zuawan. Zuawan mendengus dingin dan tidak berani menahan diri. Sejumlah besar kekuatan Dewa Kabut Agung mengalir keluar dari tubuhnya seperti sungai besar, berubah menjadi gelombang energi ungu emas yang mengelilingi tubuhnya. Api hitam itu dengan mudah dinetralisir oleh sejumlah besar kekuatan Dewa Kabut Agung. Tetapi Zuawan tahu bahwa jurus pembunuh sejati Raja Hantu adalah pedang hitam di balik api hitam. Ui! Cahaya pedang hitam pekat terbang diam-diam dan mengunci leher Zuawan, titik vital. Jika pedang ini kena, kepala Zuawan akan jatuh ke tanah. Tatapan mata Zuawan sangat tenang. Dia sudah bersiap dan mengeluarkan pedang ilahi ungu emas. Garis kekacauan purba langit dan bumi. Zuawan memegang pedang Dewa Ungu Emas dan menebas dengan tangan kanannya. Pedang itu membentuk busur di depannya dan cahaya ungu emas yang menyelaukan meledak dan melesat ke langit. Wah! Pedang dan golok itu beradu dengan keras, menimbulkan cahaya pedang dan bayangan pedang yang mengerikan. Dengan keduanya sebagai pusat, energi ungu emas dan hitam dengan cepat menyebar ke segala arah dalam sebuah lingkaran. Hah! Lihat! Orang itu benar-benar sedang bertarung dengan Raja Hantu. Di lereng yang jauh, Leng Fei Fei tiba-tiba berseru. Fu Ming dan Jian Wuking sama-sama melihat ke arah menara. Mereka melihat Raja Hantu mengayunkan pedangnya ke arah Zuawan. Pada saat yang sama, Zuawan juga menebas dengan pedangnya. Pedang dan golok saling beradu, dan riak-riak energi yang mengerikan pun meledak dan menyebar ke sisi lereng dalam sekejap. Seluruh lereng tidak dapat menahan dampak riak energi yang mengerikan dan langsung hancur menjadi bebatuan halus. Di sisi lain, Fu Ming, Leng Fei Fei, dan Jian Wuking segera mundur. Saat mereka mundur, mereka menyalurkan kekuatan suci dalam tubuh mereka untuk membentuk perisai pelindung di sekitar tubuh mereka guna menahan riak energi yang mengerikan. Raja Hantu ini sangat mengerikan. Hanya dengan satu gerakan saja, kekuatannya sudah sangat mengerikan. Kata Fu Ming dengan ngeri. Jian Wuking dan Leng Fei Fei juga menunjukkan ekspresi ngeri. Selain itu, mereka tahu bahwa ini hanyalah inkarnasi dari Raja Hantu. Jika tubuh asli Raja Hantu ada di sini, hantaman tadi akan lebih mengerikan. Bahkan jika mereka bertiga berada jauh, mereka mungkin akan terluka para oleh gempa susulan. Kita tidak boleh ceroboh. Bagaimanapun, Raja Hantu ini adalah ahli tertinggi dari alam bebas agung seperti penjaga domain. Ahli seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat kita bayangkan, kata Jian Wuking dengan suara rendah. Fu Ming dan Leng Fei Fei keduanya mengangguk setuju. Kalau tadinya mereka masih santai, sekarang mereka tidak berani santai sama sekali. 4056 Fu Ming dan Jian Wuking saling memandang. Mereka juga tidak mengenal Zua Wen. Perlu diketahui bahwa ketiga wilayah mereka bertetangga dengan wilayah Husli. Ketika mereka pergi berlatih, mereka sering bertemu satu sama lain. Oleh karena itu, mereka mengenal sebagian besar jenius muda di Husli. Akan tetapi, mereka tidak mengenal Zua Wen. Mereka bahkan tidak tahu apapun tentangnya. Huff, siapa peduli siapa dia, dia sudah mati. Fu Ming mencibir. Leng Fei Fei dan Jian Wuking juga mengangguk setuju. Kekuatan Raja Hantu tidak terduga. Bahkan jika itu adalah inkarnasi, ia seharusnya memiliki kekuatan transformasi bintang kuno. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka, generasi muda, lawan. Ketiganya adalah jenius teratas dari klan mereka masing-masing. Jika mereka menghadapi inkarnasi Raja Hantu sendirian, mereka tidak berpikir bahwa mereka akan sebanding dengannya. Jika mereka bertiga bekerja sama, mereka mungkin bisa bertarung dengan inkarnasi Raja Hantu untuk sementara waktu. Namun, pada dasarnya mustahil untuk menang. Akibat energi itu datang dan pergi dengan cepat. Setelah mereka bertiga mundur cukup jauh, mereka nyaris tak mampu menahan dampak energi itu. Setelah itu, mereka bertiga sekali lagi menatap dataran luas di bawah menara di kejauhan. Mereka terkejut melihat Raja Hantu yang memiliki aura mengerikan itu mundur selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, tubuhnya yang besar menabrak dinding batu di belakangnya dan tertanam di dalamnya. Dan Zuawan, yang mereka pikir seharusnya sudah mati, masih berdiri di tempat yang sama. Dia memegang pedang emas ungu di tangan kanannya dan tidak tergoyahkan seperti gunung. Ini, apa yang terjadi? Ketiganya tercengang. Mereka bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan mata mereka. Inkarnasi kuat dari Raja Hantu sebenarnya telah mengalami kerugian setelah serangan tadi. Wah! Suatu sosok besar tiba-tiba keluar dari dinding batu. Raja Hantu dalam keadaan menyedihkan. Mata merahnya menatap dingin ke arah Zuawan, dan ekspresinya menjadi sangat takut. Sungguh kekuatan pengusiran setan yang dahsyat. Sang Raja Hantu mengernyit sebentar dan tak dapat menahan diri untuk menatap pedang lebar hitam di tangan kanannya. Api hitam yang menyelimuti permukaan pedang lebar hitam itu menjadi sangat lemah, dan pedang lebar besar itu menjadi redup dan tidak memiliki cahaya. Baru saja, saat dia bersentuhan dengan Zuawan, energi umum emas di tubuh Zuawan seperti belatung yang menempel pada pedang hitamnya, dengan cepat memurnikannya. Terlebih lagi, energi ini masih menyebar di sekelilingnya, memurnikan tubuhnya. Kekuatan pengusiran setan ini benar-benar berbeda dengan apa yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui ini membuat Raja Hantu sangat marah. Sesuai dengan harapan dari Raja Hantu, mampu menahan karakteristik pemurnian dari kekuatan ilahi nenek moyang saya yang sangat besar. Zuawan berdiri di tempat, dia menatap Raja Hantu yang sedang dalam kondisi yang agak menyedihkan, mengangkat alisnya, dan memuji dengan ringan. Seperti dugaan Raja Hantu, kekuatan pengusiran setannya sangat berbeda dengan kekuatan pengusiran setan biasa. Dia bahkan lebih menakutkan daripada para kultifator klan pengusir setan. Dia adalah musuh bebuyutan dan musuh alami roh jahat dan hantu. Roh-roh jahat dan hantu-hantu yang menemuinya pada dasarnya tidak mampu melawan kekuatan pengusiran setannya dan akhirnya menjadi makanannya. Kekuatan Raja Hantu memang sakti, namun pada hakikat ia juga merupakan sejenis hantu. Zuawan secara alami memiliki kemampuan menekan Raja Hantu secara bawaan. Tentu saja, jika tubuh asli Raja Hantu ada di sini, bahkan jika Zuawan memiliki keuntungan seperti ini, itu tetap tidak akan mampu menutupi kesenjangan kekuatan yang besar di antara keduanya. Wajah Raja Hantu menjadi sangat muram. Dalam percakapan tadi, dia bisa melihat bahwa kultifator manusia di depannya tidak lebih lemah dari inkarnasinya. Ditambah dengan kekuatan pengusiran setan aneh yang ada di tubuh orang ini, jika ia terus bertarung dengan orang ini, ia pasti akan kalah. Manusia, aku tarik kembali kata-kataku tadi. Kau telah membuktikan dirimu, kau memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku sebagai orang yang setara. Kata Raja Hantu dengan suara yang dalam. Mulut Zuawan menampakkan senyum jenaka. Dia menatap dingin ke arah Raja Hantu, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Raja Hantu itu mengerutkan kening dan melanjutkan, Aku tidak tahu mengapa kau bersikeras menyelamatkan orang itu di menara. Tetapi aku dapat mengingatkanmu, ini adalah orang yang secara pribadi dipenjarakan oleh pemimpin klan Husli, Lurenjue. Begitu kau membawa orang ini keluar dari Ghost King Ridge, Lurenjue akan langsung tahu. Dan anda akan terekspos, dan pada saat itu, anda harus menghadapi seluruh serangan Husli. Maksudmu, kau tidak berniat untuk mundur? Tanya Zuawan acuh tak acuh. Raja Hantu mengerutkan kening dan berkata, Manusia, pergilah. Aku bisa memaafkan kekasaranmu padaku. Meninggalkan. Hari ini, jika aku tidak membawa keluar orang yang dipenjara di menara, aku tidak akan pergi. Dan kamu akan mati di sini. Kaki kanan Zuawan menghentak tanah, seluruh tanah bergetar hebat, dia bagaikan sambaran petir yang menyambar ke depan dan lenyap di tempat. Manusia, jangan bertindak terlalu jauh. Raja Hantu pun murka, sambil memegang pedang hitam besar di tangannya, dia pun menyerbu. Keduanya kembali terlibat pertarungan sengit, cahaya golok dan bayangan pedang saling bertautan di langit di atas padang gurun, tampak sangat menyelaukan. Dan ketiga orang yang semula mengintip di lereng tinggi itu tercengang, hati mereka dipenuhi rasa takut. Husli menyembunyikannya dengan sangat baik, untuk berpikir bahwa ada seorang jenius seperti itu. Saya selalu berpikir bahwa kejeniusan Husli yang terkuat adalah Leiling. Tapi orang ini jauh lebih kuat dari Leiling, kata Fu Ming dengan ekspresi muram. Untungnya, saat kami berada di Ghost King Ridge, kami tidak bertemu orang ini terlebih dahulu. Kalau tidak, situasi kami akan sangat buruk, kata Leng Fei Fei dengan rasa takut yang masih ada. Sekarang bukan saatnya untuk menonton pertunjukan itu. Kita harus menemukan tempat Raja Hantu yang disegel itu secepat mungkin. Jika orang ini menemukan kita bertiga saat dia sedang senggang, maka kita akan mendapat masalah. Kata Jian Wu Qing dengan sangat tenang. Baru pada saat itulah Fu Ming dan Leng Fei Fei kembali sadar. Mereka datang ke sini bukan untuk menyaksikan pertarungan antara Zwa Wen dan Raja Hantu, tetapi untuk memahami tubuh asli Raja Hantu. Ayo pergi, mari kita lihat-lihat. Karena inkarnasi Raja Hantu ada di sini, maka tubuh aslinya seharusnya tidak terlalu jauh. Fu Ming berkata dengan tegas. Maka mereka bertiga pun segera menyembunyikan aura mereka dan berpencar mencari tempat tersegelnya Raja Hantu. Begitu mereka menemukannya, mereka akan segera mengirim pesan. Dan Zwa Wen dan Raja Hantu, yang awalnya bertarung, tidak menemukan Fu Ming dan dua orang lainnya. Bang, bang, bang! Zwa Wen memegang pedang Dewa Ungu Emas di tangan kanannya, ki pedang mengalir deras di sekujur tubuhnya. Dia menebaskan pedang demi pedang, auranya terus meningkat. Di sisi lain, meskipun Raja Hantu memblokir serangan pedang suci Zwa Wen, auranya malah semakin putus asa. Hati Raja Hantu dipenuhi dengan kepahitan. Kekuatan ilahi agung Zwa Wen terlalu aneh. Itu seperti cacing yang merayapi seluruh tubuhnya, terus-menerus memurnikan tubuhnya. Terlebih lagi, energi halus itu terus mengalir ke tubuh Zwa Wen, menyebabkan auranya menjadi semakin kuat. Raja Hantu tahu bahwa situasinya tidak ada harapan. Jika dia terus bertarung, dia akan tamat pada akhirnya. Manusia, tunggu saja. Aku pasti akan membalas dendam untuk ini. Sang Raja Hantu meraung dan melemparkan pedang besar di tangan kanannya. Saat pedang besar itu dilempar, pedang itu berubah menjadi lautan api hitam dan langsung menenggelamkan Zwa Wen. Pada saat yang sama, Raja Hantu berubah menjadi awan kabut hitam dan melarikan diri ke kejauhan. Raja Hantu, kau sudah memasuki kandangku. Kau tidak bisa melarikan diri lagi. 4057 Wah! Raja Hantu mengerang saat dia terus mundur dalam kehampaan. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat suram. Dia berkata dengan kaget dan marah, kau ternyata adalah Master Array Ilahi Tingkat 9 Pemecah Langit. Saat kau bertarung denganku tadi, kau masih memasang pola Array di sekitarku. Raja Hantu, selamat datang di sangkar yang kubuat untukmu. Aku ingin tahu apakah kamu puas dengan kandang ini. Suara acuh-ta'acuh perlahan terdengar dari belakang. Dari lautan api hitam, sesosok tubuh ramping perlahan berjalan keluar. Api hitam aneh itu menyapu dan muncul di tubuhnya, tetapi tidak dapat membahayakannya. Kamu menghalangi, enyahlah. Zwa Wen keluar dari lautan api dan melambaikan tangan kanannya. Pedang Ilahi Emas Ungu meletus dengan Ki Pedang Emas Ungu yang menyala-nyala. Gemuruh. Pedang Ki tersapu keluar, dan lautan api hitam yang besar itu sepenuhnya dimusnahkan oleh Pedang Ki. Ruang di sekitarnya bahkan diledakan menjadi lubang hitam yang mengerikan. Raja Hantu terkejut. Gas hitam yang bergulung-gulung menyembur keluar dari tubuhnya seperti baju besi pelindung, nyaris tidak membantunya menahan Ki Pedang Emas Ungu di sekitarnya. Manusia, kau dan aku tidak punya permusuhan. Kau datang ke tempat penjara hanya untuk menyelamatkan orang-orang yang dipenjara di menara. Kalau begitu, kau tidak perlu membunuhku sama sekali. Lepaskan aku, dan kau bisa menyelamatkan orang-orang di menara. Raja Hantu sedikit mengernyit dan memberi saran kepada Zuawen dengan suara rendah. Manusia di depannya adalah monster. Dia telah sepenuhnya menerima nasibnya dan menunjukkan sikap sebagai orang yang kalah. Mereka yang menentangku hanya bisa menebus dosanya dengan kematian. Cahaya umu kemasan bersinar di mata Zuawen, dan niat membunuh yang kuat menyapu seperti badai. Pada saat ini, Zuawen melangkah keluar dari kehampaan. dan menginjak pedang emas ungu ki seolah-olah dia berjalan di tanah datar. Dia dengan cepat terbang menuju Raja Hantu. Tidak semudah itu membunuhku. Wajah Raja Hantu tampak jelek. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya, karena tahu bahwa dia hanya bisa bertarung sampai mati hari ini. Bang, bang, bang. Saat kedua sosok itu saling bersilangan, terdengar tiga kali suara pedang dan golok beradu. Setiap suara lebih keras dari sebelumnya. Seperti suara guntur yang tiba-tiba menggelegar di tanah. Retakan. Suara retakan yang tajam terdengar. Pupil mata Raja Hantu mengecil hingga seukuran jarum. Pedang lebar di tangannya hancur, berubah menjadi pecahan senjata hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, retakan hitam pekat muncul di baju besi hitam yang menutupi tubuh Raja Hantu. Pada akhirnya, baju besi itu hancur menjadi debu. Zuawen perlahan berbalik dan diam-diam menatap wajah asli Raja Hantu di depannya. Setelah baju besi hitam itu hancur, apa yang muncul di depannya adalah api hitam berbentuk manusia. Di sisi kiri dada sosok yang menyala itu, ada jantung yang berdetak. Apakah ini wajahmu yang sebenarnya? Zuawen berkata tanpa ekspresi sambil menatap dingin ke arah Raja Hantu yang berlutut di tanah. Sialan, sialan. Sang Raja Hantu mencengkeram dadanya dan melotot ke arah Zuawen dengan tatapan berbisa, seolah ingin menguliti Zuawen hidup-hidup. Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Jika kau sudah cukup melihatnya, aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga. Baru saat itulah Raja Hantu menyadari bahwa Zuawen sudah tidak ada lagi. Percikan. Sebelum Raja Hantu bisa bereaksi, pedang ilahi emas ungu menembus punggungnya dan keluar dari dadanya. Anda. Raja Hantu menoleh dengan susah payah dan melotot marah ke arah Zuawen. Dia benar-benar kalah, dan kalah dari seorang kultifator manusia biasa di tahap transformasi Dewa Iblis. Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Manusia, kamu akan menyesali ini. Jika Raja Hantu ini lolos, itu akan menjadi hari kematianmu. Raungan berbisa Raja Hantu membumbung tinggi ke angkasa dan menyebar ke seluruh penjara. Menyaring. Zuawen hanya menatap dengan acuh tak acuh ke arah avatar Raja Hantu yang meratap. Energi ungu emas mengalir melalui pedang ilahi ungu emas dan ke anggota tubuh dan tulang Raja Hantu. Ah! Raja Hantu menjerit. Ia merasa tubuhnya seperti terbakar oleh bola api, sangat panas dan menyakitkan. Kemudian, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa tubuhnya hancur. Anggota tubuhnya meleleh dan darahnya menguap. Pada saat ini, mata Raja Hantu akhirnya disempurnakan hidup-hidup ini adalah rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Butuh waktu total 6 jam untuk memurnikan Raja Hantu. Teriakan mengerikan Raja Hantu bergema di seluruh tempat. Akhirnya, suaranya begitu lemah hingga hampir tak terdengar. Gelombang energi murni menyerbu anggota tubuh dan tulang Zuowen bagaikan badai. Zuawen hanya merasakan kehangatan di sekujur tubuhnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tingkat kultivasi dan auranya meningkat dengan cepat. Perasaan ini sungguh luar biasa. Zuawen menyipitkan matanya dan mendesah pelan. Energi yang terkandung dalam Ghost King terlalu murni. Energi itu 10 kali lebih kuat daripada energi yang diserapnya dari semua hantu di Ghost King Ridge. Karena energi inkarnasi Raja Hantu terlalu besar, Zuowen membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyerap semuanya. Zuawen hanya ingin menyelamatkan Sun Ling Yun sekarang. Dia berencana untuk berkultivasi nanti. Zuawen mencubit udara dengan tangan kanannya. Seketika, energi Raja Hantu yang melonjak itu mengembun di telapak tangannya. Akhirnya, energi itu berubah menjadi kristal hitam yang tidak beraturan. Setelah menyimpan kristal hitam itu, Zuawen mendarat di tanah. Pandangannya tertuju pada menara tinggi di depannya. Guru, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Zuawen menekan kegembiraan di hatinya dan melangkah menuju menara tinggi. Permukaan menara tinggi itu ditutupi rapat dengan banyak batasan Ar-Rai-Dao yang kuat. Namun, bagi Zuawen, batasan-batasan Ar-Rai-Dao ini tidak ada apa-apanya. Dengan gerakan tangan kanannya, batasan-batasan di permukaan menara tinggi itu terkoyak olehnya. Ketika Zuawen merobek batasan di permukaan menara tinggi dan memasuki menara, Fu Ming dan dua orang lainnya telah menemukan tempat di mana Raja Hantu disegel. Di rawa hitam yang jaraknya puluhan ribu kaki dari menara tinggi itu, masih ada gas beracun yang melekat dan tidak dapat dihilangkan sepanjang tahun. Pada saat ini, Fu Ming, Jian Wu Qing, dan Leng Fei-Fei berkumpul di tengah rawa hitam. Ada sebuah kuil kecil yang tidak mencolok berdiri di sana. Kuil kecil ini tingginya kira-kira sama dengan tinggi orang dewasa. Kuil ini terbuat dari batu-batu bulat dengan berbagai ukuran. Di kuil kecil yang tidak mencolok ini, terdapat patung dewa hantu yang tampak ganas. Yang lebih aneh lagi adalah patung dewa hantu ini sangat mirip dengan inkarnasi Raja Hantu di bawah menara tinggi. Fu Ming dan dua orang lainnya diam-diam menatap patung dewa hantu di kuil kecil itu. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Gas beracun di sini terlalu kuat. Kita tidak bisa menahannya. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Alis Jian Wu Qing yang indah berkerut. Aura pedang di sekelilingnya menyebar seperti kabut dan mengelilinginya. Meski begitu, Jian Wu Qing hanya bisa menahan gas beracun di rawa. Tidak hanya Jian Wu Qing, tetapi Fu Ming dan Leng Fei Fei juga menggunakan semua kekuatan mereka untuk menahan gas beracun. Namun, itu masih agak sulit. Jika informasi tuan kita benar, ini pasti tempat di mana Raja Hantu disegel. Ayo kita keluarkan benda itu dan coba. 4058 Fu Ming juga agak gugup. Ia menatap kedua wanita itu dan berkata, Wu Qing, Fei Fei, apakah kalian sudah menyiapkan susunan teleportasi sementara pada diri kalian? Jika terjadi sesuatu, ingatlah untuk segera menggunakan susunan teleportasi sementara. Jian Wu Qing dan Leng Fei Fei buru-buru menganggup. Tiba-tiba terdengar teriakan melengking dari kejauhan, membuat Fu Ming begitu takut hingga ia hampir kehilangan pegangannya pada manik-manik di tangannya. Hah, teriakan ini kedengarannya seperti inkarnasi Raja Hantu. Mungkinkah ada yang salah dengan inkarnasi Raja Hantu? Leng Fei Fei bertanya dengan heran. Mungkinkah orang itu mengalahkan inkarnasi Raja Hantu? Jian Wu Qing berkata dengan suara rendah. Fu Ming mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, itu tidak mungkin. Tidak peduli seberapa lemah inkarnasi Raja Hantu, dia tetaplah seorang ahli transformasi bintang kuno. Orang itu memang kuat, tetapi itu tidak cukup untuk mengalahkan Raja Hantu. Paling-paling, dialah yang lebih unggul. Meskipun Jian Wu Qing dan Leng Fei merasa tidak nyaman, mereka setuju dengan sudut pandang Fu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, gas beracun menyapu seperti badai di atas rawa yang awalnya tenang. Dan kuil kecil yang berdiri di tengah rawa itu melonjak dengan aura dan tekanan yang mengerikan seperti air pasang. Mata patung Dewa Hantu di kuil kecil itu memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Manusia terkutuk, manusia bajingan, beraninya kau membunuh inkarnasi Raja ini. Jika Raja ini berhasil melarikan diri, aku pasti akan membuatmu mati tanpa tanah pemakaman. Suara yang menakutkan dan bermartabat datang dari patung Dewa Hantu. Fu Ming, Jian Wu Qing, dan Leng Fei Fei menyaksikan adegan ini dengan ngeri. Mereka tergesa-gesa mundur, meninggalkan kuil kecil itu. Mereka tentu tahu bahwa pemilik suara ini adalah Raja Hantu. Pada saat yang sama, mereka dikejutkan oleh kata-kata Raja Hantu. Mereka tidak menyangka bahwa inkarnasi Raja Hantu tidak hanya akan dikalahkan, tetapi juga akan dibunuh oleh Zua Wen. Ini terlalu sulit dipercaya. Siapa orang itu? Apakah dia benar-benar sekuat itu? Fu Ming dan dua orang lainnya memiliki pemikiran yang sama. Suara Raja Hantu dipenuhi dengan kejengkelan. Setelah dimarahi berkali-kali, dia akhirnya tenang dan menatap Fu Ming dan dua orang lainnya dengan mata merahnya. Siapa kamu? Mengapa kau datang ke tempat yang disegel Raja ini? Nada bicara Raja Hantu tidak bersahabat saat dia menatap Fu Ming dan dua orang lainnya dengan dingin. Jika kloningannya tidak dibunuh oleh Zua Wen, mengingat kondisinya yang sedang marah saat ini, dia pasti akan menyerang Fu Ming dan dua orang lainnya untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Fu Ming buru-buru berkata, Raja Hantu Senior, jangan salah paham. Kami bertiga tidak punya niat jahat. Kali ini, kami di sini untuk membantu Anda memecahkan segel. Raja Hantu tercengang. Dia menatap ketiga orang itu dengan heran dan mencibir, bantu saya memecahkan segel. Beraninya kau mengatakan bahwa segelku dibuat oleh leluhurmu, Husli. Kalian Junior Husli, bagaimana mungkin kau punya cara untuk membuka segel itu untukku? Apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Fu Ming, di sisi lain, tidak marah. Dia berkata dengan tenang, Raja Hantu Senior mungkin salah paham. Kita bukan orang-orang Husli, tetapi dari klan lain. Alasan mengapa aku membantu Senior memecahkan segel adalah untuk bekerja sama dengan Senior. Raja Hantu terdiam beberapa saat sebelum mencibir. Tujuanmu adalah membunuh dengan pisau pinjaman, kan? Kau ingin menggunakan aku sebagai pisau untuk menghadapi Husli untukmu? Fu Ming tersenyum dan berkata, Senior itu licik dan cerdik. Rencana kecil kita tentu tidak akan luput dari pandanganmu. Namun kerjasama kita adalah situasi yang saling menguntungkan. Apakah Anda akan menolaknya? Dengan itu, Fu Ming tetap berdiri di tempat dengan senyum di wajahnya. Dia tahu bahwa Raja Hantu adalah orang yang cerdas dan tidak akan pernah menolak untuk bekerja sama dengan mereka. Terlebih lagi, Raja Hantu memiliki kebencian yang mendalam terhadap Husli. Meskipun mereka tidak meminta bantuan Raja Hantu. Setelah segelnya dibuka, Raja Hantu akan menemui Husli untuk menyelesaikan masalah ini. Ini adalah sesuatu yang pasti akan dilakukan oleh Raja Hantu. Sekalipun Raja Hantu tahu mereka memanfaatkannya, dia tetap tidak akan menolak mereka. He he, segel pada tubuh Raja ini disegel oleh leluhur Husli yang penyendiri. Selain itu, generasi pemimpin klan akan memperkuat segel pada Raja ini. Apakah kalian bertiga bisa menghancurkan segel Raja ini? Raja Hantu mencibir. Fu Ming tersenyum. Fu Ming tersenyum. Dia tahu bahwa Raja Hantu sedang tergoda. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjukkan manik emas hitam di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah manik pemecah kata asal. Manik ini dapat menghancurkan semua segel. Bahkan bisa merusak segel di tubuh Anda. Mungkin butuh waktu. Sang Raja Hantu menatap manik pemecah kata di tangan Fu Ming dengan mata berbinar-binar, ada kilatan tajam di dalamnya. Dia tentu pernah mendengar tentang manik ini sebelumnya. Manik ini sangat langka dan hanya ada satu di dunia. Manik ini dapat menghancurkan semua segel dan larangan. Tentu saja, semakin kuat segel dan pembatasnya, semakin lama waktu yang dibutuhkan manik untuk menembusnya. Misalnya, segel Raja Hantu terlalu kuat. Bahkan dengan bantuan manik ini, akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Katakan padaku, apa yang kau inginkan dari Raja ini? Tanya Raja Hantu dengan tenang. Sangat mudah. Bergabunglah dengan tiga klan kita untuk menghadapi husli dan membasmi klannya. Fu Ming tersenyum sinis. Raja Hantu mengangguk. Ia tidak terkejut dengan permintaan Fu Ming. Saya setuju dengan permintaan ini. Berikan saya manik pemecah kata asal. Namun, Fu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Raja Hantu Senior, kamu dan aku bukanlah orang bodoh. Kredibilitas perjanjian Lisan saja tidak cukup. Anda harus menandatangani kontrak jiwa dengan ketiga klan kami. Dengan itu, Fu Ming mengetuk dahinya dengan tangan kanannya. Cahaya keemasan yang menyala-nyala keluar dari dahinya. Kekuatan jiwa yang kuat terjalin menjadi kontrak emas ilusi di udara. Setelah diamati lebih dekat, orang bisa melihat kata-kata emas yang tersusun rapat pada kontrak emas tersebut. Pada kontrak emas, jiwa dari tiga pemimpin klan telah meninggalkan jejak mereka masing-masing. Hanya Anda, Raja Hantu Senior, yang tersisa. Saat Fu Ming berbicara, dia menunjuk ke kuil Raja Hantu dengan tangan kanannya. Kontrak emas itu mendarat dengan ringan di kuil. Setelah membacanya, Raja Hantu terdiam cukup lama. Bukankah kalian bertiga terlalu berlebihan? Kau tidak hanya ingin Raja ini membantumu menghadapi Husli, tapi aku juga harus melayani ketiga klanmu selama seribu tahun. Apakah kau benar-benar berpikir Raja ini mudah diganggu? Kata Raja Hantu dengan marah. Fu Ming, di sisi lain, tenang dan kalem. Ia tersenyum tipis dan berkata, Raja Hantu Senior, Anda dapat memilih untuk tidak menerimanya. Dan sebagai balasannya, tentu saja kami tidak akan memberimu manik pemecah kata asal. Ekspresi Raja Hantu sangat jelek saat dia berkata dengan dingin, apakah kamu mengancamku? Fu Ming buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Raja Hantu Senior, harap tenang. Beraninya Junior ini mengancamu. Inilah ide dari tiga leluhur klan besar, dan kami hanya mengikuti instruksi mereka. Jika Raja Hantu Senior tidak bisa menerimanya, Junior ini tidak akan memaksanya. Raja Hantu terdiam lagi. Kali ini, keheningan yang panjang. Fu Ming dan dua orang lainnya juga sangat sabar. Mereka berdiri diam menunggu jawaban Raja Hantu. Sekitar satu jam kemudian, Raja Hantu yang tadinya terdiam akhirnya berbicara lagi. 4059. Wuih. Kontrak jiwa berubah menjadi cahaya kemasan dan terbang keluar dari kuil kecil. Kontrak itu muncul di depan Fu Ming dan dua orang lainnya dan memperlihatkan selembar kertas emas. Fu Ming memegang kontrak jiwa di tangan kanannya dan melihat ke sudut kanan bawah kontrak. Memang ada tanda hitam pekat di sana. Kalau diperhatikan dengan seksama, bentuk tanda hitam pekat itu sebenarnya adalah kepala Dewa Hantu di kuil kecil itu. Terima kasih atas kerja kerasmu, Raja Hantu Senior. Fu Ming menganggup puas lalu menyimpan kembali kontrak jiwa itu ke dalam jiwanya. Sekarang, serahkan manik pemecah kata asal kepada Raja ini. Suara menyeramkan dari Raja Hantu terdengar. Tentu saja. Fu Ming menangkupkan kedua tangannya ke arah kuil kecil itu bagaikan seorang pria sejati, lalu meletakkan manik emas hitam di tangannya di samping patum Dewa Hantu. Fu Ming dan dua orang lainnya dapat dengan jelas melihat tentakel hitam pekat yang aneh keluar dari patum Dewa Hantu dan melilit manik emas hitam tersebut. Raja Hantu Senior, setelah kau keluar dari segel, ketiga klan besar kami ingin bekerja sama denganmu. Kami tidak akan mengganggu senior lagi. Selamat tinggal. Setelah Fu Ming selesai berbicara, dia memimpin Leng Fei Fei dan Jian Wu Qing untuk melihat kuil kecil itu dengan waspada dan kemudian perlahan mundur. Setelah berhasil meninggalkan Rawa, mereka bertiga bagaikan burung yang terkejut oleh bunyi anak panah. Mereka pun segera melarikan diri menjauh dari Rawa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tidak lama setelah Fu Ming dan dua orang lainnya pergi, kabut hitam bergulung-gulung di Rawa yang luas itu, seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang mengaduk kabut hitam di Rawa itu. Klan Jin Sui, Mata Dewa, dan Meraj Ungu, kalian benar-benar memasang jebakan besar agar aku bisa jatuh ke dalamnya. Setelah Raja ini melarikan diri, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Suara menyeramkan seperti roh jahat terdengar samar-samar dari kedalaman Rawa, memperlihatkan kemarahan di hati Raja Hantu. Puluhan ribu kaki jauhnya, di dalam penjara. Setelah Zuawan melangkah masuk ke dalam menara, ia menyadari bahwa bagian dalam menara sebenarnya lebih berbahaya daripada bagian luarnya. Bagian dalam menara dipenuhi dengan lapisan-lapisan jebakan. Meskipun dia waspada, dia tetap saja terjerumus beberapa kali. Untungnya, dia kuat, dan keterampilan formasi susunannya memang luar biasa. Dia berhasil mengatasi banyak jebakan di menara tanpa bahaya. Lantai berikutnya adalah lantai paling atas menara. Tuan seharusnya dipenjara di sini. Zuawan berhenti di dasar tangga spiral. Ia menatap pintu perunggu di ujung tangga, yang dipenuhi pola rumit. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Selama dia bisa mendobrak pintu perunggu ini, dia akan bisa menyelamatkan San Lingyun. Tujuannya untuk menyelinap ke Husli akhirnya hampir tercapai. Zuawan membuat gerakan mencengkram dengan tangan kanannya dan seberkas cahaya ungu kemasan mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi pedang ungu kemasan. Ia kemudian melompat ke udara dan muncul di depan pintu perunggu. Memotong. Dengan tebasan pedangnya, sinar pedang berwarna ungu kemasan bagaikan tetesan air hujan, padat dan mengguyur pintu perunggu itu. Gemuruh. Saat pedangki mendarat di pintu perunggu, terjadi ledakan dahsyat. Pedangki, yang padat seperti bintang-bintang, tampaknya diberkahi dengan kecerdasan. Mereka berebut untuk berkumpul di tengah pintu perunggu. Pintu perunggu itu juga sangat luar biasa. Saat pedangki menghantamnya, pola-pola padat di permukaannya menyala. Yang lebih aneh lagi adalah pola-pola itu semakin terang, dan pola-pola itu benar-benar meninggalkan pintu perunggu dan melayang di udara. Dengan kecepatan kilat, pola-pola itu menyerang pedangki dan menahan serangan pedangki. Hah, itu benar-benar menghalanginya. Zuawan terkejut. Awalnya dia mengira satu tebasan pedangnya sudah cukup untuk menghancurkan pintu perunggu itu. Sekarang, tampaknya dia telah meremehkan pintu perunggu itu. Melihat pedangki yang melemah di depan pintu perunggu, tatapan Zuawan menjadi setajam pisau. Dia menekup pergelangan tangan kanannya dan kekuatan ilahi di tubuhnya terkumpul di pedang ilahi berwarna ungu emas di telapak tangannya. Namun, saat kekuatan ilahinya terkumpul secara maksimal, dia menebas dengan tangan kanannya. Bila pedang ilahi berwarna ungu kemasan itu mengiris udara dan mengeluarkan suara gemuruh. Langit satu garis primordial langit dan bumi. Zuawan menggunakan ilmu pedangnya. Kekuatan tebasan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada terlalu banyak pedangki dalam tebasan ini. Sebaliknya, dia mengumpulkan semua kekuatannya menjadi satu garis pedangki. Retakan. Aliran kipedang ini tampaknya mampu membelah langit dan bumi. Kekuatannya begitu besar sehingga pola-pola yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pintu perunggu itu hancur seperti kaca. Kemudian, terdengar suara retakan terus-menerus. Kekuatan pedangki yang tersisa menembus pola-pola itu dan menghancurkan pintu perunggu itu. Serbuk perunggu yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tangga. Rintangan terakhir di tingkat terakhir menara akhirnya berhasil dipatahkan. Zuawan sangat gembira. Dia melangkah selangkah demi selangkah menuju lantai terakhir menara. Ketika ia mencapai tingkat tertinggi, ia menemukan bahwa ruang di dalamnya tidak besar. Yang ia lihat hanyalah rantai hitam yang rapat. Rantai hitam ini tidak nyata. Mereka terbentuk oleh kih hantu yang sangat korosif. Seluruh ruangan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Di bagian tengah, tempat rantai-rantai tersusun paling rapat. Rantai-rantai yang tak terhitung jumlahnya saling terjalin membentuk objek oval berwarna hitam menyerupai kepompong. Mata Zuawan tajam. Dia segera melihat bahwa ada segel yang sangat kuat di permukaan benda seperti kepompong itu. Zuawan membuka mata langit di antara kedua alisnya. Ia melihat melalui kekosongan dan melihat pemandangan di inti rantai yang menyerupai kepompong. Menguasai. Ketika dia melihat seorang gadis kecil tersegel di inti benda menyerupai kepompong itu, matanya langsung memerah. Dia melihat tubuh mungil San Lingyun melingkar di tengah benda seperti kepompong itu. Tangannya memeluk lututnya. Meskipun matanya terbuka, matanya telah kehilangan kekuatan yang seharusnya dimiliki orang yang hidup. Yang membuat Zuawan makin marah adalah ketika anggota tubuh San Lingyun, tulang belikatnya, perut, dan bagian tubuh lainnya semuanya tertusuk rantai. Darahnya sudah mengering dan berubah menjadi hitam. Darah itu menggumpal di luka-lukanya, seperti bunga mawar hitam yang sedang mekar. Zuawan menutup mata langit di antara kedua alisnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan amarah di hatinya. Tuan, saya akan segera mengeluarkan Anda dari sini. Zuawan menjadi tenang. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menggerakkan ujung jarinya, membentuk banyak segel rumit. Meskipun segel rantai seperti kepompong itu kuat, namun tidak melampaui tahap sembilan pemecah surga. Dengan dao arrai tingkat abadi setengah langkahnya, tidak sulit untuk menghancurkan segel ini. Retak-retak-retak. Dalam waktu kurang dari sesaat, segel rantai yang menyerupai kepompong itu pun rusak. Rantai hitam yang terjerat itu pun runtuh dan pecah menjadi serpihan-serpihan hitam yang tak terhitung jumlahnya. San Lingyun yang awalnya terjebak dalam rantai, jatuh dari udara ke tanah. Zuawan melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk San Lingyun. Saat dia melepaskan San Lingyun, rasa dingin yang mendalam menyeruak dari matanya. 4060. Zuawan teringat dengan ekspresi polos San Lingyun saat pertama kali bertemu dengannya. Sangat berbeda dengan sekarang. Kontras ini menyulut api kemarahan dalam hati Zuawan. Dia memeriksa tubuh San Lingyun dan menyadari bahwa vitalitasnya hampir habis. Dia seperti lilin yang hampir padam. Meskipun mata San Lingyun terbuka, kesadarannya kacau. Dia linglung. Dia tahu bahwa San Lingyun tidak memiliki banyak umur tersisa setelah melakukan keterampilan spiritual bahasa agung untuknya. Namun, dia masih memiliki sisa umur 100 tahun. Dia tidak akan berakhir seperti ini. Mengingat kondisi San Lingyun saat ini, akan menjadi suatu keajaiban jika dia bisa bertahan selama setengah tahun lagi. Tanpa diragukan lagi, umur San Lingyun dipersingkat begitu cepat karena Ghost King Ridge dan Lurenjue. Zuawan mengeluarkan banyak ramuan ilahi terbaik dari dimensi paralel dan menggunakan api ilahi untuk memurnikannya menjadi cairan obat. Kemudian, dia mengalirkan cairan obat murni itu ke tubuh San Lingyun. Wajah pucat San Lingyun mulai memerah karena pengaruh obat. Kulitnya tampak jauh lebih baik. Luka-luka di tubuh San Lingyun juga berangsur pulih. Selama tiga hari tiga malam, Zuawan tinggal di sisi San Lingyun dan terus-menerus memurnikan cairan obat untuk mengobati luka San Lingyun. Dia tidak ragu menggunakan energi sumber asalnya sendiri untuk memberikannya kepada San Lingyun. Akhirnya, San Lingyun yang hampir mati pun sedikit pulih. Auranya yang lemah pun menjadi lebih kuat. Mata San Lingyun sedikit tertutup, namun dia masih koma. Luka-luka dan penyakit tersembunyi guru telah disembuhkan, tetapi hilangnya umur. Zuawan menatap San Lingyun dengan sedih dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia dapat menyembuhkan luka-lukanya, tetapi dia tidak dapat memulihkan hilangnya umur. Setelah meninggalkan Ghost King Ridge, aku harus mendapatkan umur panjang tanpa batas sesegera mungkin. Zuawan mengerutkan kening dan merasa cemas. Dia tidak sabar untuk meninggalkan Ghost King Ridge. Sayangnya, batas waktu Ghost King Ridge adalah satu bulan. Dia harus tinggal selama satu bulan sebelum dia dapat dipindahkan keluar dari Ghost King Ridge. Dan sekarang, baru setengah bulan berlalu. Zuawan tidak berdaya. Dia dengan lembut menempatkan San Lingyun di rumah di Danau Pusat di dimensi paralel. Xiao Hei, jaga dia baik-baik untukku. Zuawan memanggil Xiao Hei, dan baru meninggalkan dunia besar setelah mendesaknya berulang kali. Setelah melakukan ini, Zuawan meninggalkan tempat penjara dan menuju pinggiran Ghost King Ridge. Karena masih ada lebih dari 10 hari sebelum teleportasi, dia berencana untuk tinggal di pinggiran Ghost King Ridge selama waktu ini. Hmm. Setelah berlari sekitar setengah hari di Ghost King Ridge, Zuawan tiba-tiba berhenti di sebuah batu hitam besar. Pada saat ini, dia merasakan bahwa cakram susunan yang dia berikan kepada Samei telah diaktifkan. Sepertinya adik junior Samei dalam bahaya. Zuawan mengerutkan kening. Dengan kekuatan Samei, akan sulit baginya untuk menghadapi krisis hidup atau mati jika dia tetap berada di pinggiran Ghost King Ridge. Namun kini, Samei telah mengaktifkan susunan cakramnya. Jelas, yang pertama telah menghadapi krisis besar yang sulit diatasi. Dia lalu memeriksa jimat diok komunikasi di pinggangnya. Dia tidak menerima kabar apapun dari Samei. Karena susunan cakram telah diaktifkan, dan tidak ada sinyal bahaya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkannya. Hanya ada satu kemungkinan, Samei berada dalam bahaya yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkannya. Dia bahkan tidak bisa mengirimkan sinyal bahaya. Untungnya, Zuawan telah meninggalkan trik di lengan bajunya pada susunan cakram, meninggalkan susunan teleportasi sementara yang tersembunyi di dalamnya. Dia mengeluarkan bendera Arrai dan melepaskannya. Cahaya putih menyala-nyala memancar dari susunan bendera, menenggelamkan Zuawan bagai air pasang. Di pinggiran Gosking Ridge, di hutan batu yang luas. Di dalam hutan batu, terdapat pilar-pilar batu besar yang membutuhkan sepuluh orang untuk melingkarkan lengan mereka di sekelilingnya. Permukaan pilar-pilar batu ini diukir dengan berbagai macam hantu dan dewa. Pilar-pilar batu secara keseluruhan memberi kesan usia dan berat. Di reruntuhan istana di utara hutan batu, tiga orang berkumpul. Dengan tiga orang sebagai pusatnya, ada riak energi ungu misterius dalam radius 10 kaki. Riak energi ini berbentuk setengah lingkaran di sekitar ketiga orang itu, yang kebetulan meliputi reruntuhan tempat ketiga orang itu berada. Ketiga orang itu adalah dua orang wanita dan seorang pria. Salah satunya adalah seorang wanita pria dengan telinga runcing, memegang susunan cakram seukuran telapak tangan di tangannya. Sumber energi ungu yang membentuk penghalang itu adalah susunan cakram di tangan wanita pria itu. Junior Samei, apa yang harus kita lakukan? Pria di samping wanita pria itu bertanya dengan wajah pucat. Peri wanita dan peri pria itu adalah Samei dan Tuo Seng. Setelah berpisah dengan Zuo Wen, Samei bertemu Tuo Seng tak lama kemudian. Keduanya berjalan bergandengan tangan. Wanita muda lainnya adalah Flating Time, murid Raja Dewa Api, salah satu dari sembilan Raja Heksu. Raja Dewa Api menduduki peringkat ketiga di antara sembilan Raja Heksu. Sebagai murid Raja Dewa Api, kekuatan Flating Time adalah salah satu yang terbaik di antara generasi muda di Husli, kedua setelah Lei Ling dan Bing Yu. Dan sekarang, Flating Time, yang menduduki peringkat ketiga di antara generasi muda di Husli, berada dalam kondisi yang sangat buruk. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang kemping, dan wajahnya sepucat salju. Yang lebih mengerikan adalah darah hitam beracun mengalir keluar dari lubang-lubangnya. Dia tampak seperti hantu yang ganas. Senior Tuo Seng, saya juga tidak tahu harus berbuat apa. Aku sudah mengirim pesan pada Senior Zuo Wen berkali-kali, tetapi dia tidak membalas satu kalipun. Samei kebingungan. Dia memegangi susunan cakram itu sambil menggunakan energi ilahinya untuk menjaga Flating Time tetap hidup. Tuo Seng juga melakukan hal yang sama. Flating Time berada di ambang kematian. Jika mereka tidak melakukan ini, Flating Time akan segera mati. Hai, Anda telah mengirim banyak sekali pesan. Ada lusinan pesan. Apakah Anda tidak bosan? Sebuah suara mengejek datang dari luar barisan. Samei dan Tuo Seng menoledan melihat seorang pemuda dengan senyum jahat berdiri di tepi reruntuhan. Selain pemuda jahat itu, ada dua wanita yang berdiri di kejauhan. Salah satu wanita itu tidak terlalu cantik, tetapi dia memiliki aura heroik. Dia membawa pedang suci di punggungnya. Matanya bersinar dengan cahaya pedang yang tajam saat dia berkedip. Wanita satunya sangat cantik. Ia mengenakan gaun kasa putih. Wajahnya sangat pucat dan dingin, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Ketiganya adalah Fuming, Leng Fei Fei, dan Jian Wu Qing. Setelah mereka bertiga meninggalkan segel Raja Hantu, mereka tiba di pinggiran punggung Bukit Raja Hantu dan membantai semua orang yang mereka temui. Flatting Time sangat tidak beruntung karena telah bertemu mereka bertiga. Dia bertarung dengan Fuming dan kalah telak dalam satu gerakan. Jika dia tidak memiliki jimat pelarian yang langka, dia pasti sudah mati di tangan Fuming. Meski begitu, dia telah terluka parah dan telah diracuni oleh Fuming. Dalam proses melarikan diri, dia bertemu Tuo Seng dan Samei, tetapi Fuming dan dua orang lainnya berhasil menyusulnya. Itulah sebabnya pemandangan di depan mereka terjadi. Bagaimana kamu tahu? Mata indah Samei terbelalak saat dia menatap pemuda jahat itu dengan tak percaya. Aku sudah memasang perisai di sekelilingmu. Pesanmu tidak akan luput dari pandanganku. Fuming menyeringai. Senyumnya penuh dengan sarkasme dan penghinaan. Wajah Samei pucat pasi. Tidak heran pesannya seperti lumpur yang tenggelam ke laut. Dia tidak mendapat balasan apapun dari Zuawan. Off.